Generasi Z bisa dibilang adalah generasi yang gak sabaran. Gaya hidup kita instan, apapun yang kita butuh bisa kita dapet dengan sentuhan jempol kita aja. Yang jelas, kita sih pengen semuanya ya cepet. Ini termasuk pada pencapaian karir, waktu menikah, nyelesaikan pendidikan, dll. Dan sekarang kita juga dipenuhi dengan banyaknya tuntutan. Pertama, tuntutan untuk flexing. Terus yang kedua, kita juga terbiasa hidup instan. Ketiga, konsumerisme makin ningkat. Kita makin boros, yang sebenarnya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak juga. Terus, mulai banyak juga nih tuntutan dari generasi atas, dari orang tua. Untuk misalnya lulus cepet, untuk misalnya punya rumah, untuk misalnya nikah. Tapi sayangnya, sekarang tuh harga-harga makin mahal. Terus sekarang orang-orang juga banyak yang bilang bahwa mereka ya lebih stres, lebih cemas daripada dulu. That's why, di video kali ini, gue bakal ngebahas nih fenomena gak sabaran. Atau bahkan instan gitu ya, yang banyak ditemukan di generasi zaman sekarang. Katanya sih gitu. Dan sebenarnya gue juga termasuk ke generasi zaman sekarang. Jadi ini video juga termasuk introspeksi diri. So, lo simak satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Ini bukan iklan, tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngasih tau dulu kalau sekarang lo punya kesempatan buat kontribusi langsung di topik video 1%. Dan caranya simple banget, dan gratis juga ya. Cukup lo tulis saran topik video di kolom komentar dengan hashtag curhatan perseners. Topiknya bisa apa aja, personal finance, filsafat, anime, drakor, atau pengalaman pribadi lo gitu, yang kayaknya keren kalau dibahas. Komentar terbaik bakal kita jadiin topik bahasan di video selanjutnya, dan bakal kita masukin di awal video. Oke? So, gue tunggu cerita atau curhatan dari lo ya. Dan jangan lupa harus pakai hashtag curhatan perseners. Oke? Yaudah, kita langsung sikat ke video. Banyak yang bilang fenomena instan itu terjadi di generasi baru-baru ini, setuju nggak? Silahkan komen ya, gitu kalau misalnya lo nggak setuju, atau kalau misalnya lo nggak gitu juga. Boleh gitu ya. Tapi dari artikel yang gue baca sih bener ya. Salah satu ciri khas generasi milenial dan generasi Z adalah instan, efektif, efisien. Generasi sekarang itu punya tendensi buat ngelesain masalah yang mereka hadapin sekarang dan saat ini juga. Ini ditemuin di beberapa aspek kehidupan belakangan ini. Contohnya, lo ada suatu barang yang habis, misal susu di rumah lo habis ya, lo tinggal buka aplikasi cuy. Check out aja buat beli langsung, bisa bahkan barangnya juga. Nyampe sekarang juga. Contoh lain di sosmed, lo mau cari soal gosip terbaru saat ini juga. Udah ada yang ngerangkumin, udah ada yang bikin thread. Atau kalau lo mau cari tahu, misalnya gebetan gitu, orangnya kayak gimana, atau gue have fun orangnya kayak gimana, lo bisa langsung cari nama gue sih. Di Google dan baca aja postingan tentang gue tuh kayak gimana. Atau lo bisa lihat Instagram post gitu kan. Nggak perlu lagi ngobrol sama orang lain buat dapet gosipnya apa, tolong ngobrol sama orang itu untuk tahu orang itu kayak gimana. Tinggal lihat aja foto Instagramnya kayak gimana, ya kan? Di satu sisi ini bagus banget sebenernya, karena berarti perkembangan teknologi udah ngebantu kita buat hidup lebih nyaman dan mandiri dibandingkan generasi sebelumnya. Siapa sih yang nggak mau hidup nyaman, ya pasti semua orang mau gitu. Tapi di satu sisi ada masalah lain yang muncul. Kita jadi mau segala hal instan, kita jadi nggak sabaran, kita jadi cemas, dan lain sebagainya. Nah ini menarik sih, karena ini sempat dibahas sama salah satu tokoh favorit gue, namanya Nava Rafikan. Dia tuh bilang bahwa di zaman sekarang tuh ya yang jadi masalah adalah kebanyakan sebenernya. Bukan kesedikitan atau bukan kelangkaan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau zaman dulu mungkin masalah orang tuh ya nggak bisa makan, ya kan? Nggak bisa dapet kerja, gitu. Sekarang tuh masalahnya beda. Lapangan pekerjaan udah banyak banget cuy. Udah ada ratusan ribu lapangan pekerjaan dibandingkan sama ribuan doang yang ada dulu. Dulu orang paling mau jadi apa sih? Ya jadi PNS, dan lain sebagainya, gitu kan? Terus juga orang dulu dengerin lagunya apa sih? Ya paling itu-itu aja, gitu kan? Peter Pan, gitu, Selawan Seven, tahun 2000-an kan Dewa. Ya orang sama gitu, nonton hal yang sama, ngomongin hal yang sama, dan lain sebagainya. Kalau sekarang informasi udah berjibun banget cuy. Nah sayangnya dengan hal yang berjibun kayak gini, mulai dari makanan, informasi, terus juga wah banyak lah pokoknya hal yang berjibun, termasuk juga jalur karir. Orang jadi makin bingung cuy. Banyak makanan, orang jadi makin obesitas. Terus juga di zaman dimana informasi berseliweran, gitu, dimana-mana, dan kita bisa dapetin dengan mudah, ya gampang banget buat kita kena hoax, gitu. Bahkan lu nggak tau kan gue sekarang lagi ngehoax atau enggak. Lu nggak tau gue lagi ngebohong atau enggak, kan? Atau lu nggak tau gue tuh punya agenda terentu atau enggak untuk nge-brainwash lu semua, ya kan? Jadi kayak sekarang tuh memang zaman yang terjadi adalah zaman abundance, gitu. Itu zaman ketika banyak hal yang kebanyakan dan manusia nggak bisa merespons itu. Pertanyaannya adalah gimana sih ini ngaruh ke kita? Ya jelas tadi, generasi instan. Sekarang tuh kita memang ya apa-apa gampang. Cuman itu berdampak ke tubuh kita, ke otak kita, ke mental kita. Nah pertanyaannya lagi adalah keinginan kita buat dapetin segala sesuatu dengan cepet, itu wajar nggak sih? Ya sebenernya wajar sih ya. Jujur gue juga termasuk yang mungkin bisa jadi kayaknya cukup buru-buru, gitu ya. Dalam hal nikah juga udah di umur 24, mungkin jauh lebih cepet. Terus juga lulus juga. Gue waktu itu nyoba untuk lulus lebih cepet juga. Gue nyoba untuk lulus 3,5 tahun. Meskipun sebenernya gue nggak tau kenapa gue kayak gitu ya. Ya kebetulan aja. Dan gue ngeliat juga temen-temen gue banyak yang nyoba untuk lulus lebih cepet juga sih. Bahkan istri gue juga lulus lebih cepet. Terus juga bisa dibilang kadang tertekan juga sih sama orang yang misalnya beli barang tertentu dan sebagainya. Dan gue juga jadi pengen gitu. Jadi mungkin kalau bahasa lainnya adalah iri kali ya. Tapi sebenernya wajar sih kalau misalnya kayak gitu. Manusia ya emang pengennya sekarang daripada nanti. Jadi kalau diminta buat sabar untuk mendapatkan rewardnya ya bisa jadi agak susah buat ngelawannya. Nah sayangnya memang semua hal yang instan itu ya ada konsekuensinya. Entah lo bayar lebih mahal untuk dapetin itu lebih cepet. Entah lo capek, entah lo kena mental, entah lo belum siap juga. Jadi sekarang itu yang memang sedang ngetrend adalah fast living sih ya. That's why sekarang juga narasi-narasi tentang slow living, tentang minimalism yang ngelawan semua kehidupan cepet-cepet itu, itu cukup ngetrend sih sebenernya sejak tahun 2011. Dan gue juga termasuk salah satu yang ngerasain trend itu. Gue juga sempet nulis 10 ribu kata tentang panduan hidup minimalis di fandihainorahim.com. Jadi jujur gue juga sempet terpapar sih. Karena gue ngerasa kayak bener juga ya, hidup tuh cepet-cepet banget zaman sekarang. Jadi sekarang itu sedang terjadi the rise of slow living, the rise of minimalism. Meskipun sekarang mungkin banyak yang flexing, meskipun sekarang banyak yang pengen cepet, tapi juga ada juga loh filosofi anti-flexing. Ada juga loh filosofi-filosofi yang beberapa orang, termasuk misalnya tokoh nih, kalau gue sebut ya, misal Sandiaga Uno gitu. Mobilnya apa sih Sandiaga Uno? HP-nya apa sih? Gue nggak tahu bahkan HP-nya apa. Tapi kayak dia ya bilang bahwa emang gue nggak concern ke sana. Dan ini juga memang mungkin gue prefer yang seperti itu juga sih ya. Kayak pilihan orang sih, mau flexing, mau apa ya, terserah juga sih ya. Cuman sekarang itu memang yang lagi jadi anti-tesis, yang lagi jadi anti-culture sekarang adalah culture-culture yang seperti itu. Sebenernya kalau bisa dibilang, kalau misalnya lo udah mulai jengah, kalau lo misalnya udah mulai cemas, kalau misalnya lo udah mulai bete gitu, dengan fast living ini, saran gue sih ya terapin yang namanya slow living. Terapin yang namanya minimalism. Jadi ya kalau slow living tuh apa? Slow living ya hidup lambat aja. Santuy aja sebenernya. Nggak usah diburu-buru. Kalau misalnya lo memang mau lulusnya tepat waktu, 4 tahun, ya lulus tepat waktu. Ya ini bukan berarti menjustifikasi orang yang telat ya. Telat karena males gitu misalnya, ya itu menurut gue kayaknya nggak bagus juga sih ya. Tapi maksud gue, kalau misalnya telat itu disengaja karena sesuatu misalnya, karena lo percaya dengan prinsip tertentu, karena lo misalnya pengen, gue nggak tau pengen ngapain gitu ya, misalnya lulus lebih lama, atau mungkin mutuskan untuk, oke nanti aja nikahnya, nanti aja punya anaknya, nanti aja ininya, nah itu mungkin adalah slow living. Tapi inget harus dibedain sama males ya. Tadi gitu sih. Kalau misalnya males jangan dijustifikasi, gue slow living kok. Nggak gitu juga sih. Yang kedua juga lo bisa praktekin minimalism sih ya. Dan minimalism ini sebenernya ada digital, ada physical. Jadi kayak kalau misalnya physical ya, seperti yang kita udah tau lah ya, sampai selama ini udah banyak orang yang mempraktekan, misalnya beli bajunya itu-itu aja, modelnya, nggak beli fast fashion, yang penting-penting aja, barang tuh mungkin cuma 50 biji gitu di rumah, yaitu physical gitu ya, udah umum lah. Tapi bukan masalah jumlah barangnya ya, cuman ya masalah mindset. Nah yang kedua adalah digital. Nah ini yang menurut gue mungkin bisa dilakuin sih. Gue juga di tahun 2017, sempet tuh, ini juga sempet gue tulis di ivaniahendorahim.com ya, gue sempet nge-unfollow orang-orang, sampe following gue cuma 5 apa sampe 0 gitu, kalo nggak salah. Itu tuh di zaman-zaman ketika gue kampanye jadi ketua BEM sih, kalo nggak salah. Ya emang kontroversial, tapi kalau buat ketenangan batin, dan jujur ketika sejak saat itu, ya gue sekarang punya kebiasaan untuk nge-unfollow-unfollowin orang sih. Gitu meskipun deket, kalau misalnya gue ngerasa bahwa, oh kayaknya, gue bakal stress deh kalo misalnya gue nge-follow dia gitu, ya gue bakal unfollow sih. Dan kalo di-unfollow juga nggak masalah. Demi ketenangan batin, itu juga bisa lo lakuin sih. Termasuk juga dalam hal Youtube. Kalo misalnya lo ngerasa 1% itu jelek, ya nggak masalah sih ya untuk unsubscribe. Nggak masalah juga untuk lo kayak bikin akun baru di Youtube, atau misalnya lo ya fokus ke yang lain dulu, nggak masalah sih kalo menurut gue. Karena siapa tau bisa ngebantu lo. Karena filosofi orang Indonesia sebenernya kan, sebenernya mirip-mirip sama slow living, sama minimalism gak sih? Filosofi orang Jawa misalnya, ya kan hidupnya sederhana aja gitu kan. Nggak usah banyak keinginan lah. Hidup normal-normal aja. Dan itu juga gue rasain selama gue sekitar 6 bulan, tinggal di Jogja, gue juga sempet pergi ke Malang, ke Solo gitu ya. Yang notabene memang, either Jawa Tengah atau Jawa Timur, memang kehidupannya cenderung lebih lambat sih. Mungkin teknologinya ya nggak semaju Jakarta, atau Bandung misalnya, tempat gue tinggal. Tapi kayak, gue belajar sesuatu sih sebenernya dari sana. Jadi gue mulai menghargai sih filosofi hidup, slow living. Karena kadang perlu juga kalau lagi stress. Nah yang terakhir adalah delayed gratification sih. Delayed gratification adalah apa? Adalah lawan atau antitesis dari instant gratification. Artinya adalah, ya lo nunggu aja, kalau pengen dapet kenyamanan, pengen dapet sesuatu, coba latihan deh buat nunggu. Karena semakin lo nunggu, berarti kan semakin tinggi self-control lo kan? Dan ini juga udah sempet di-reset, dan mungkin lo udah pernah denger, tentang marshmallow test. Jadi ada anak kecil nih, dimasukin di suatu ruangan, terus anak kecilnya itu memang dikasih marshmallow. Kalau misalnya dia makan, dia cuma dapet satu. Kalau dia makan satu itu juga. Kalau dia nunggu beberapa menit, dia bakal dapet dua, atau bahkan tiga, atau bahkan empat. Nah, menariknya adalah, setelah anak-anak itu tumbuh dewasa, terus di-reset lagi, ternyata si bocah-bocah yang nggak makan marshmellownya, self-controlnya lebih tinggi. Dan yang makan marshmellownya, self-controlnya lebih rendah. Alias gini, yang self-controlnya lebih tinggi, dapat score lebih tinggi di ujian. Kecenderungan buat obesitasnya lebih rendah, nggak gampang stres, dan punya kemampuan sosial yang lebih oke. Nah, disinilah sih, gimana cara kita melatih self-control. Iya kan? Dan bisa dibilang ya, delayed gratification ini adalah salah satu elemen yang penting. Meskipun, bisa diperdebatkan sih ya, kalau ngomongin soal variable psikologi dan lain sebagainya, tapi kayak, bisa dibilang, delayed gratification ngebantulah, apalagi di zaman sekarang gitu sih. Karena gue belum baca jujur, riset-riset yang terkini, tapi kalau gue sendiri, merasa menunda itu sesuatu yang bagus sih. Kadang-kadang ya. So, next time lo tergoda misalnya, buat pengen sesuatu, lo iri sama orang, atau lo misalnya pengen nyoba cepet-cepet, coba ditanya deh, kenapa sih gue pengen cepet? Ada dampaknya nggak sih ke gue? Kalau misalnya dampak yang bagus ya nggak masalah. Gitu ya, lo lulus lebih cepet, lebih bagus lah. Kalau misalnya lo udah siap, nikah lebih cepet juga bakal jadi bagus. Gitu, kalau misalnya startup, lo gerak lebih cepet juga. Valuasi perusahaan lo bakal tinggi, ya kan? Satu persen juga termasuk startup kok. Kita juga geraknya cepet juga. Tapi jangan lupa istirahat, jangan lupa ya itu. Di beberapa hal slow living tuh bagus, minimalism tuh bagus, dan inget aja sih, bahwa ya zaman sekarang itu masalah makin banyak cuy. Dan solusi dari masalah zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. So, lo harus milih solusi seperti apa yang lo pengen lakuin. Nah, kalau saran gue yang terakhir sebenarnya ini sih. Terus belajar ya. Karena hal-hal kayak gini, itu nggak dipelajarin di sekolah cuy. Kurikulum sekolah itu, ya nggak ada. Belajar minimalism, belajar slow living gitu. Mungkin nanti akan ada. Semoga aja. Ya semoga aja gue juga dan satu persen bisa kontribusi di sana. Tapi selama belum ada, saran gue lo belajar sendiri. Beli buku lah sana. Beli buku satu persen misalnya. Atau misalnya lo tonton semua playlist satu persen. Karena kita udah ngekurasi sih playlist-playlistnya. Atau mungkin sesimpel, jadi lebih sadar aja sih. Sama sehari-hari. Dan belajar di sekitar lo. Karena itu juga yang gue lakukan sekarang. Gue coba belajar dari culture-culture yang ada di Indonesia. Dan ini asli Indonesia loh. Yang bisa kita pelajari. Karena Indonesia tuh ya jujur, luas banget. Dan ada banyak sih yang bisa kita pelajari dari sini. Jadi silahkan belajar terus. Dan semoga ya generasi sekarang yang notabene memang lebih nyaman dibandingkan yang dulu-dulu. Semoga aja kenyamanan itu nggak jadi bumerang buat kita. Dan semoga lo bisa belajar tentang kehidupan. Di satu persen, of course. Dan juga dimanapun. Dan menjadi lebih baik seenggaknya satu persen siap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari satu persen. Well, thanks. Terima kasih telah menonton!